oke lalu kita aduk nah ini sudah mencampur ya teman-teman ini sudah mencampur lalu kita langsung kita aplikasikan karena kayak gini keliling ya teman-teman ada di komentar bagaimana cara membunuh kayu karet apa bisa ini jangankan karet pohon beringin yang selalu dimatikan dia akan mati dengan cara ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani dimanapun anda berada jumpa lagi bersama channel yang selalu mengulas tentang pertanian oke kawan-kawan pada hospital video kali ini kita masih bisa berjumpa lagi bisa sharing tukar pengalaman kepada sahabat tani dimanapun anda berada oke kawan-kawan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang masih bingung tentang bagaimana cara membunuh kayu nah ini disini adalah video yang sangat tepat sekali untuk kawan-kawan yang belum tahu bagaimana cara membunuh kayu walaupun kayu apapun ya sebesar apapun dia akan mati dengan cara ini dan pakai racun ini ya tentu ya nah ini untuk para teman-teman yang masih bingung ada di komentar bagaimana cara membunuh kayu karet apa bisa ya ini jangankan karet pohon beringin yang selalu dimatikan pun dia akan mati dengan cara ini dan racun ini tentu ya nah dan juga untuk para subscriber yang bilang ini kayu jati sangat mahal sekali kenapa di tebang tidak dijual saja dan ada yang komentar kenapa di tebang itu tidak menyukuri nikmat alam atau merusak perhijauan ya oke tujuan saya di video kali ini untuk tutorial kali ini ini bukan untuk berbah jahat atau merusak alam ya jadi tujuan kali ini untuk para teman-teman untuk membunuh pohon yang tidak berguna atau mengganggu pada lingkungan kita jadi kita matikan dengan perlahan dia akan mati jadi untuk teman-teman untuk pohon jati itu kenapa dibunuh dijual untuk penutup juga bisa oke disini ini pohon ini mau saya tebang ini mau saya tebang jadi untuk saya berhenti karya kali ini ya ini seperti di pertanian kalau di pertanian itu dimatikan dulu baru ditebang itu menghasilkan kayu yang bagus jadi disini saya untuk tutorial kayu jati yang saya tebang nanti biar teman-teman untuk hidupasi jadi untuk teman-teman yang mau membunuh kayu ini solusi yang bagus jadi untuk ini bukan untuk kayu jati saja tapi untuk semua kayu bisa dibunuh dengan racun ini oke penasaran racunnya apa saja dan bagaimana cara membunuhnya yuk simak bareng-bareng kita praktikan ya kawan-kawan ya pertama ini teman-teman ini teman-teman harus kulit sedikit kayak gini di kulit 1 cm 2 cm atau 3 cm keliling kayak gini nah kayak gini ini benar-benar kayu yang mau dimatikan itu dilukai ini terus keliling kayak gini sampai sana nah ini terus yang kedua kita siapkan solar ya ini solar solar dan juga ini racun starlon nah starlon ini sangat mudah sekali sangat ampuh sekali untuk membunuh semua kayu ya teman-teman oke bagaimana cara mengaplikasikan kita aplikasikan langsung ya teman-teman oke kita buatkan wadah dan juga kuas ya teman-teman oke teman-teman tuangkan solar secukupnya ini bahannya harus solar ya teman-teman tidak bisa dicampur dengan lain ini untuk setelan juga bisa tapi ini terlalu boros tapi ini solar secukupnya tergantung pohon sebesarnya yang mau dibunuh ya teman-teman oke terus starlon kita cukup menggunakan satu tutup saja satu tutup starlon kayak gini oke lalu kita aduk nah ini sudah mencampur ya teman-teman ini sudah mencampur lalu kita ya kita langsung kita aplikasikan kita oleskan ke tanaman ya teman-teman maaf kita oleskan ke batangnya nah ini kita oleskan ke batang yang sudah kita lukai tadi ya teman-teman caranya kayak gini nah kayak gini keliling ya teman-teman ya nah kayak gini nah ini dalam hitungan hari ya ini sudah mati ya teman-teman jadi tidak tidak menunggu waktu lama dia akan mati tadi terus sampai keliling kayak gini sampai benar-benar rata ya teman-teman ini keliling jangan sampai ada yang putus nah ini sampai sini kita lukai terus kita oser yang dilukai lagi ini cukup sekali oles ini pohon sebesar pun akan mati oke ini sudah cukup ini sudah keliling kita tunggu ini paling lama ini 3 minggu sudah mati nah ini kalau musim kemarau kayak gini 3 minggu sudah mati nah ini oke cukup sampai disini video kali ini semoga video ini bermanfaat ya teman-teman untuk kawan-kawan jika bermanfaat silahkan share ke media teman-teman oke sampai jumpa di video berikutnya silahkan mencoba semoga sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba